Intro Pada pagi hari ini kita akan membahas beberapa orang sahabat Rasulullah yang dari Nasnas Sohi, dari Nasnas Hadith Rasulullah SAW yang sampai kepada kita mereka ini adalah orang-orang yang telah diberi kabar gembira sebagai penghuni-penghuni surga yang pertama adalah seorang sohabiyah, seorang wanita yang dikenal dengan Umm Zufar jadi ada seorang sohabiyah, sohabiyah ini istilah untuk wanita-wanita yang menjumpai Rasulullah kemudian beriman kepada Rasulullah dan wafat dalam kondisi beriman kepada Rasulullah SAW sohabiyah ini biasa dikenal dengan sebutan Umm Zufar Umm Zufar Umm Zufar Al-Habashiyah beliau adalah salah seorang wanita yang mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah SAW dan ini kita ketahui dari satu hadith sohi yang diriakan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas dari seorang tabi'in yang bernama Atok bin Abi Robah Atok bin Abi Robah ini adalah salah seorang tabi'in murid Ibnu Abbas Atok bin Abi Robah Atok bin Abi Robah mengatakan Qolali Ibnu Abbas Qolali Ibnu Abbas pada suatu waktu Ibnu Abbas pernah berkata kepadaku Ala urika imro'atan min ahlil jannah mauka ku kasih lihat kepadamu seorang wanita dari penghuni-penghuni surga Bultubala kata Atok ya mau Qola kata Ibnu Abbas hadihil mar'atu as-sauda atas Rasulullah SAW jadi pada waktu itu Ibnu Abbas mengasih unjuk kepada Atok wanita yang diberi kabar gembira dengan surga itu wanita itu wanita yang hitam itu dulu pernah datang menjumpai Rasulullah SAW dulu pernah menemui Rasulullah SAW faqolat wanita tersebut kemudian berkata kepada Rasulullah ini asra'u aku ini mengidap epilepsi aku ini mengidap penyakit ayan wa ini atakasyafu dan kalau ayanku kambu auratku itu suka tersingkap auratku itu suka tersingkap faqolat maka berdo'alah kepada Allah supaya Allah menyembuhkan penyakitku ini penyakit ayan atau epilepsi ini sering di sering disamakan dengan penyakit gila oleh sebagian orang jadi ketika itu kambu dia gak sadar melakukan apa sehingga tersingkap lah auratnya jadi wanita ini minta kepada Rasulullah supaya berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan dari penyakit tersebut halal maka kata Rasulullah SAW kalau engkau mau engkau sabar dan untuk mulai surga engkau sabar engkau akan mendapatkan surga dan jika engkau mau aku sekarang berdoa kepada Allah supaya Allah menyembuhkan penyakitmu itu maka wanita tersebut berkata asbir aku memilih sabar kalau begitu aku memilih bersabar nah kemudian kata wanita itu lagi ini atakasyafu fadu'ullaha li'an la'atakasyafa tetapi aku ini kalau lagi kambu tersingkap auratku nah berdoa lah kepada Allah ya supaya auratku tidak terbuka kalau penyakitku ini kambuh jadi wanita ini kemudian minta secara khusus supaya auratnya tidak terbuka ketika kambuh penyakit ayannya pada alaha maka Rasulullah pun berdoa berdoa untuk wanita ini berdoa kepada Allah untuk wanita ini supaya auratnya tidak tersingkap kalau penyakitnya kambuh hadis ini diriakan oleh Mambuhari dan hadis ini termasuk diantara hadis yang ada dalam dalam pembahasan tentang penyakit-penyakit di kitab Sohi Al-Buhari nah hadihil maratu wanita ini Habasyia adalah seorang wanita dari negeri Habasyah negeri Habasyah ini adalah negeri yang dulu disana berdiri kerajaan Nasroni berdiri kerajaan Nasroni dan ibaratnya dan layaknya satu kerajaan yang namanya kerajaan itu bisa meluas dan bisa menyempit meluas ketika kerajaan tersebut berekspansi menjajah satu negeri menguasai satu negeri maka bertambah luas wilayahnya dan menyempit kalau misalnya dia dikalahkan dalam peperangan lepas satu wilayah lepas satu wilayah menyempit mengecil jadi pada satu waktu kerajaan Habasyah itu pernah menguasai wilayah-wilayah yang sekarang disana berdiri negara Etopia dan negara Sudan jadi kalau kita menyempitkan ya memaknai Habasyah itu sebagai Etopia saja maka ini kurang tepat pernah satu waktu kerajaan Habasyah itu menguasai negeri Sudan juga menguasai negara Sudan sekarang baik nah ini yang yang menjadi fakta nah wanita ini adalah seorang wanita Habasyah seorang wanita dari negeri Habasyah Ismuha Sumairah Al-Asadi Al-Asadiya baik namanya adalah Sumairah namanya adalah Sumairah ya tetapi tetapi orang-orang Rasulullah para sahabat dan para tabi serta yang lainnya sampai hari ini mengenal wanita ini dengan sebutan Ummu Zufar kuniahnya adalah Ummu Zufar namanya Sumairah asalnya dari negeri Habasyah wanita ini adalah wanita berkulit hitam dan dulu di zaman Khadijah masih hidup wanita ini pernah menjadi pelayan Khadijah yang khusus menyisir Khadijah jadi tukang sisirnya Khadijah Tukang sisirnya Khadijah Radiyallahu Anha istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nah ini yang pertama Ummu Zufar Sumairah Al-Habasyah dan yang kedua diantara sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita dapati keterangan beliau adalah salah satu penghuni surga adalah seorang sahabat yang bernama Harithah bin Surakoh Harithah bin Surakoh kita tahu sahabat ini sebagai salah seorang penghuni surga dari satu hadis sohi yang diraitkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik Radiyallahu Anhu An-Anasin Radiyallahu Anhu dari sahabat Anas bin Malik Radiyallahu Anhu Anas bin Malik seperti kita ketahui beliau adalah salah seorang pelayan Rasulullah yang melayani Rasulullah sejak Rasulullah tinggal di Madinah sampai Rasulullah meninggal dunia kata Anas bin Malik Radiyallahu Anhu Usiba Usiba Harithah Yaumabadrin Wahua Gulamun di waktu Perang Badar Harithah itu mendapatkan musibah apa itu terbunuh di Perang Badar padahal waktu itu Harithah masih sangat belia masih sangat muda umurnya belum lagi tua masih sangat muda terbunuh di hari Badar terbunuh di waktu Perang Badar Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah tanggal 17 Ramadan hari Jumat terbunuh di Perang Badar Harithah bin Surakon Bajahat Maka pada waktu itu setelah selesai Perang Badar Ibu Harithah datang menemui Rasulullah jadi ibunya datang menemui Rasulullah ketika Rasulullah para sahabat sudah pulang sampai di Madinah datang ibunya menemui Rasulullah Ibunya berkata kepada Rasulullah Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Wahai Rasulullah sungguh engkau sudah tahu bagaimana kedudukan Harithah pada diriku engkau tahu bagaimana kedudukan Harithah dalam diriku ini karena ini adalah anak langsung umu Harithah Kalau sekiranya Harithah yang terbunuh ini dia sekarang atau dia ini menjadi penghuni surga maka aku akan bersabar dan mengharap pahala jadi putranya ini terbunuh di Perang Badar nah ibunya pengen cari tahu pengen cari kepastian Harithah ini dengan terbunuh di Perang Badar itu di mana posisinya sebagai penghuni surga atau sebagai penghuni neraka kalau misalnya ternyata Harithah itu akan masuk ke dalam surga nanti dengan terbunuh di Perang Badar maka aku akan bersabar aku akan menahan kesedihan ini aku akan menanggung kesedihan ini dan aku mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala atas musibah terbunuhnya Harithah akan tetapi kalau ternyata Harithah tidak masuk surga terbunuh di Perang Badar tapi tidak masuk surga taro ma'asna engkau akan lihat apa yang akan aku lakukan jadi kesedihan seorang ibu ini kesedihan seorang ibu ini mendorongnya untuk mengatakan seperti itu kalau ternyata Harithah tidak masuk surga meskipun terbunuh di medan perang maka engkau akan lihat apa yang akan aku lakukan maka kata Rasulullah waktu itu kata Rasulullah s.a.w celaka engkau apakah engkau merasa kehilangan putramu itu apakah yang namanya surga itu cuma satu tingkat sesungguhnya surga itu banyak surga itu bertingkat-tingkat dan sungguh harithah putramu itu ada di surga firdaus sesungguhnya putramu itu ada di surga firdaus kata Rasulullah kepada umu harithah nah hadis ini diraikan oleh membukhari dalam kitab bulmagozi jadi harithah bin suroko dari sabda Rasulullah ini dipastikan sebagai salah seorang dari penghuni-penghuni surga bahkan dimana di surga firdaus sementara surga firdaus adalah surga yang paling tinggi tingkatannya tingkat surga yang paling tinggi surga firdaus nah siapa harithah yang dimaksud huah harithah huah ibn surga ibn al-harith ibn adi al-ansori ibn adi ibn najjar harithah yang dimaksud ini adalah putra surga bin al-harith al-ansori al-najari jadi beliau ini dari kaum ansor kabilah kabilah bani najjar kabilah kabilah bani najjar wahabuhu surga lahu suhbah nah ayah harithah namanya surga surga bin al-harith harithah ini surga ayah harithah ini juga sama seorang sahabat juga seorang sahabat rasulullah ustushida yaumah hunain nah ini menariknya anaknya terbunuh di perang badar syahid di perang badar kemudian mendapatkan surga firdaus ayahnya suroko ayahnya yang bernama suroko ini juga terbunuh di perang hunain jadi sudah sama-sama ayah dan anak sahabat rasulullah ternyata apa mereka berdua juga terbunuh di medan perang yang satu perang badar yang satu perang hunain yang satu perang badar yang satu perang hunain nah perlu kita ketahui bersama kata ibn Qayyim Rahim Allah dalam kitab Zadul Ma'at hanya ada dua perang dari perang perang rasulullah yang disitu Allah menurunkan para malaikat ikut serta membantu rasulullah dan para sahabat memerangi musuh mereka perang apa itu perang badar dan perang hunain perang badar dan perang hunain di dua perang ini malaikat turun kemudian menyertai rasulullah dan para sahabat memerangi orang-orang kafir perang badar dan perang hunain nah ini diantara keistimewaan perang badar dan perang hunain nah ayahnya ayahnya surat ibn al-harith al-ansori wa-umuhu ataupun ibu harith ibu haritha yang tadi bertanya kepada rasulullah hiya ar-rubayyi bintun nadr ibu haritha ini bernama ar-rubayyi bernama ar-rubayyi bintu an-nader bintun nadri putri an-nader siapa dia hiya ammatu anas hiya ammatu anas ibni malik nah ar-rubayyi ibu haritha ini adalah bibi sahabat anas bin malik radiyallahu anhu bibi dari jalur ayah bibi dari jalur ayah radiyallahu anhum ajma'in nah ini sahabat kedua haritha bin surauqah kemudian yang ketiga sahabat yang kita singgung pada pagi hari ini sebagai salah seorang penghuni-penghuni surga adalah seorang sahabat yang dikenal dengan kuniahnya Abu Dahda Abu Dahda bukan Abu Darda Abu Darda kalau kita browsing di di apa di mesin pencari biasanya di koreksi kita ketik Abu Dahda yang keluar Abu Darda siapa beliau beliau ini salah seorang penghuni surga juga salah seorang yang dikasih kabar sebagai penghuni surga juga dan itu kita ketahui dari salah satu hadis Sohi yang diraihkan oleh Ibnu Hibban kemudian juga oleh Imam Ahmad dan Imam Atta Baroni serta Imam Hakim hadisnya ini adalah hadis Sohi hadisnya ini adalah hadis yang Sohi bagaimana ceritanya An-Anasin Ibni Malikin Radiyallahu Anhu dari sahabat An-Anas bin Malik Radiyallahu Anhu Kola dia mengatakan Atta Rajulun Atta Rajulan Nabiya Salam Pernah satu ketika ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah menemui Rasulullah Fakola laki-laki ini berkata kepada Rasulullah Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Innali Fulanin Nakhlah Si Fulan itu punya satu batang kurma Wa'ana ukimu ha'iti biha Sementara satu batang kurmanya itu ada di dalam kebun kurmaku yang akan aku garap Pamurhu yuktini ukimu biha ha'iti Nah suruhlah orang itu supaya memberikan satu batang kurmanya itu kepadaku agar aku bisa menyelesaikan garapan di kebun kurmaku itu jadi orang ini punya satu kebun kurma di dalam kebun kurma orang lain orang yang punya kebun ini minta udahlah relakan saja satu batang kurmanya itu untuk diriku supaya jelas supaya aku tenang dalam menggarapnya jelas hasilnya dimana jelas nanti hasilnya kayak gimana karena meskipun satu batang itu tetap orang lain jadi minta kepada Rasulullah supaya Rasulullah bicara sama orang ini agar orang ini merelakan satu batang kurmanya itu dan ingat yang namanya pohon kurma itu aset satu batang kurma itu aset yang berharga bagi orang-orang Madinan maka Rasulullah maka Rasulullah pun menolong orang tadi dan Rasulullah pun berkata kepada sahabat yang punya satu batang kurma itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudahlah kasih saja satu batang pohon kurma itu untuk si fulan yang punya kebon engkau akan mendapatkan ganti berupa satu batang kurma di surga jadi ini gak main-main Rasulullah nyuruh orang itu Rasulullah nyaranin orang itu supaya merelakan satu batang kurmanya untuk si pemilik kebun sebagai gantinya dia akan mendapatkan satu batang kurma di surga Pak Aba ternyata orang yang punya satu batang kurma tadi gak mau gak mau ngasih nah ucapan Rasulullah tersebut ternyata terdengar sampai ke telinga Abu Dahda Pak Atahu Abu Dahda maka Abu Dahda terus bergegas mencari orang yang punya satu batang kurma tadi Pak Allah setelah ketemu berkata kepada orang itu Bini Nahlatak aku beli saja satu batang kurma itu Bihaiti aku beli satu batang kurma itu dengan satu kebun kurmaku saja ternyata orang yang punya satu batang kurma tadi mau Fafa Allah yaudah dikasih satu batang kurma itu dikasih ke Abu Dahda oleh Abu Dahda satu batang kurma tadi direlakan untuk yang punya kebun orang yang punya satu batang kurma tadi sebagai imbalannya apa dia dapat kebun kurma Abu Dahda mudahnya kebayang satu batang kurma ditukar dengan satu kebun maulah orang ini Fafa Allah Fafa Allah terjadilah transaksi bill jadi apa kebun kurma itu pindah tangan menjadi punya orang yang punya satu kebun kurma tadi sementara satu batang kurma yang dimiliki orang itu diberikan kepada Abu Dahda untuk diserahkan kepada si pemilik kebun Fata Abu Dahda An-Nabi Sallallahu Alih Wassalam setelah selesai transaksi kemudian setelah diserahkan kepada yang punya kebun Abu Dahda segera menemui Rasulullah Pakola berkata kepada Rasulullah Ya Rasulullah Wahai Rasulullah ini kot ibetatun an-nahlah biha'iti Wahai Rasulullah aku sudah aku baru saja membeli satu batang kurma tadi dengan satu kebunku wakot a'toy tukaha faj'al hal nah kemudian kata Abu Dahda dan aku telah memberikan satu batang kurma itu kepadamu maka jadikanlah ia untuknya kasih kepada orang yang punya kebun tersebut jadi menjadikan Rasulullah sebagai apa sebagai perantara satu batang kurma itu sudah serahkan aja relakan ke yang punya kebun maka setelah dilakukan hal itu Rasulullah pun bersabda kata Rasulullah sungguh betapa banyak pohon kurma milik Abu Dahda di surga nanti miroron Rasulullah ulang-ulang ucapan tersebut kata kata setelah itu setelah itu Abu Dahda segera segera pergi ke kebunnya waktu itu di kebun kurma milik Abu Dahda ada istrinya berkata Abu Dahda kepada istrinya ini betul-betul transaksi yang sangat menguntungkan ini betul-betul transaksi yang sangat menguntungkan nah ini cerita bagaimana Abu Dahda membeli menukar satu kebunnya dengan satu pohon kurma di surga nah Abu Dahda sendiri kita dapati keterangan bahwasannya beliau ini terbunuh syahid di medan Uhud perang Uhud terjadi pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah beliau terbunuh syahid di perang Uhud dan hanya sampai situ cerita yang kita dapati namanya nama beliau sendiri dipersedisikan oleh para ulama diantara mereka yang mengatakan Abu Dahda ini namanya Thabid namanya adalah Thabid Al-Ansari R.A. tip apapun profil yang ada yang bisa kita dapati yang pasti dari hadis ini kita dapati keterangan bahwa Abu Dahda beliau adalah orang yang melakukan transaksi yang paling menguntungkan menjual dan menukar satu kebun kurma dengan satu batang kurma untuk mendapatkan satu batang kurma di surga R.A. semoga Allah meridui beliau nah ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini tiga cerita tentang tiga sahabat Rasulullah yang mendapatkan jaminan surga yang mendapatkan jaminan surga mudah-mudahan bermanfaat kita tutup dengan subhanakallahumma wabihamdika asyadu'alla ilaha ilaan astaghfiruka wa'atubu'ilaik alhamdulillah wassalatu wassalamu'ala rasulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati